Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imam Sumpati Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi Kelas 11, semester 1, bab 1 Yaitu posisi strategis Indonesia sebagai koros maritim Nah, apa yang ada ketahui tentang geografi Indonesia? Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya Dan wilayah yang sangat luasnya dimengaruhi oleh aspek geografis Indonesia diintakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara kepulauan Sehingga membuat sumber daya laut dan daratan yang perlu dikelola secara terintegrasi Sudah sepantasnya manusia selalu bersyukur kepada Allah Sebenarnya Nah, selanjutnya Luas dan pantas teritorial Indonesia Luas Indonesia ini yaitu sekitar 5.193.252 km persegi Nah, batas teritorialnya itu ada 3 Yang pertama, batas teritorial 12 mil dari daratan Kemudian ada batas jurnal ekonomi yaitu 200 mil Dan yang terakhir yaitu lantasan kontinen yaitu 350 mil Nah, negara ketangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu Ada beberapa yang pertama ada India di sebelah barat Kemudian ada Malaysia, ada Singapura, Vietnam Kemudian ada Filipina, Australia, Timoweste, Palau, dan Samudera, India Nah, ini bisa dilihat dari peta ini Negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia India, Thailand, Singapura, Malaysia Terus itu Filipina Terus ada Palau Ada yang di sebelah timur itu ada Papua New Guinea Dan di sebelah sini ada Timoweste dan Australia Nah, wilayah negara Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan Yang berjiri menersantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya itu Telah ditetapkan pada Udang-Udang pada Pasal 25 Nah, ini letak wilayah Indonesia, letak astronomisnya yaitu Di paling barat itu ada Pulau W, 6 gajah, 68 menit bintang utara Dan ada Pulau Miamas, 5 derajat, 33 menit bintang utara Kemudian ada Merauke, 141 derajat, 5 menit Kemudian ada di sebelah, ada Pulau Rotek, ini 11 derajat, 15 menit bintang utara Dan ada, ini Sabang, 95 derajat, 45 menit bintang utara Nah, ini, nah, letak wilayah Indonesia ini terbagi Berdasarkan jurnal waktu, terbagi menjadi tiga Itu, ada zona waktu bagian barat, bagian tengah, dan ada bagian timur Seperti itu Nah, ini dikarenakan Indonesia ini memiliki jarak yang keringnya itu 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat Karena untuk diletak astronomis, 5 darajat, 15 derajat itu sama dengan 1 jam Sehingga ada perbedaan tiga zona waktu di Indonesia Nah, ini letak geologis di wilayah Indonesia Nah, Indonesia ini berada di lempeng Asia Dan ada, dan perbatasan dengan lempeng hidro Australia dan lempeng Pasifik Dan ada lempeng kecil di sebelah utara itu lempeng kecil Nah, letak wilayah Indonesia Nah, letak wilayah Indonesia Indonesia ini berada di posisi silang Posisi langsungnya ini ada di antara Dua Timur dan Dua Sumudera Dimana ada Peranaban Barat di sebelah selatan Yaitu Australia dan di sebelah utara Peranaban Timur Yaitu dari Asia Nah, kemudian ada dua samudera Yaitu Dua Samudera India dan Samudera Pasifik Nah, keuntungan dari posisi Indonesia ini Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan Indonesia Internasional pada masanya Seperti itu, sehingga seluruh pergatangan pasti akan melewati Indonesia Terutama di Selang Malaka Makanya pada saat zaman gaulu Banyak sekali kapal-kapal dari luar yang berlaju di Selang Malaka Nah, posisi silang Indonesia ini menjadi geostrategi Indonesia Dimana ketahanan nasional Nah, dimana di posisi silang Indonesia ini Dilihat dari jalur-jalur benar-benar merah dan biru Ini merupakan jalur perdagangan dari berbagai negara Jadi, semua perdagangan yang melalui biaya perairan Itu pasti luarannya itu luar Indonesia Nah, keunggulan komparatif posisi silang Indonesia Yang pertama, land marine dan biodiversity Sudah jelas bahwa Indonesia itu merupakan gala kepulauan Dengan luasnya yang sangat luas Dengan perairannya juga yang sangat luas Sehingga biodiversity marinnya itu sangat merimpah Nah, kemudian ada geotectonic position Nah, dimana Indonesia ini merupakan negara yang sangat kompleks Di posisinya itu sangat kompleks di geotectonicnya Dimana atau dilewati oleh luar sirku Biasa sirku pasisit maupun militerian dan terenial Dan berifit oleh beberapa land yang bisa Nah, kemudian ada dinamik oceanographic and climate variability Nah, maksudnya itu adalah perubahan dari climate variability Seperti di sesecara lautnya Seperti itu, karena Pipeline ini kan dipengaruhi oleh perairan Dan juga angin seperti itu Nah, oil cost implementation ini adalah Kehasil dari musyawarah Negara-negara Dimana terdapat batas-batas yang jelas Antara negara dengan wilayah-wilayah Atau negara-negara teritori Yang berbatasan langsung dengan Indonesia Dan ada international silence Nah, international silence ini adalah Jalur yang memisahkan Biasanya kalau itu alki Jadi alur laut Jadi kalau misalnya ada suatu jalur kapal Ataupun jalur perdagatan Nah, ini lewat jalan-jalan yang diwarna biru di peta Seperti itu Nah, selanjutnya Potensi fisik dan sosial Indonesia Nah, sudah jelas Potensi fisik Indonesia bervariasi Baik secara topografi maupun jenis tanahnya Begitu pun dengan penduduknya Dimana keadaan alam Sangat mempengaruhi aktivitas dan budaya penduduk Seperti pada mata pencarian Akunturasi budaya Indonesia Nah, ini merupakan contoh dari Multiple expression dari suku-suku Ataupun suku budaya yang ada di Indonesia Ini hanya sebagian saja Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia Nah, potensi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan Nah, ketahanan pangan jenis pangan di Indonesia sangat banyak Ada padi, jabub, ubi kayu, ubi jalan, subuh, pisang, sukun, dan kemudian Nah, ini jenis pangan di Indonesia berbeda dikarenakan Banyak sekali wilayah yang makanan pokoknya itu berbeda-beda Seperti sagu di wilayah timur, padi di Jawa, jagung di Kalimantan, dan sebagainya Nah, diversifikasi pangan Fungsi dari diversifikasi pangan ini adalah Agar kita tidak ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan seperti itu Misalnya, kita hanya makan padi saja Tidak seperti itu, bahkan masih Nah, bisa di diversifikasi Makannya itu menjadi jagung, sagu, dan lain-lain Nah, potensi geografi Indonesia Ya, untuk penyediaan bahan di industri Yang terutama itu adalah pertanian, perkebunan Komunitas buah, komunitas kepalma Dan komunitas industri Peternakan, perikanan, dan keunangan Selanjutnya Nah, untuk ketahanan energi Nah, di sini yang pertama Energi matahari Nah, kenapa masuk ke potensi Dari bentuk negara Indonesia Karena tidak semua negara Memiliki Kecukupan cahaya matahari Tidak setiap tahun Di negara lain, tidak setiap tahun Ada matahari, maksudnya tidak di sinari matahari Sedangkan untuk di Indonesia Itu setiap hari, setiap bulan Itu matahari pasti selalu ada Kemudian ada energi air Nah, bisa menjadi pembangkit listrik Dengan air, ataupun pembangkit listrik Energi panas bumi Nah, ini fungsi dari luasnya Atau negara kepulauan Dimana banyak sekali perairan Perairan darat, ataupun perairan laut Nah, selanjutnya itu energi gelombang Nah, ini gelombang ini salah satu Pemanfaatan dari ombak laut Dimana ombak laut memanfaatkan untuk Menciptakan suatu tenaga listrik Akibat dari daya dorong Gelombang yang ada di laut Nah, kemudian energi panas bumi Energi panas bumi ini terjadi Akibat dari proses Atau magmatik atau vulkanik Nah, energi panas bumi ini bisa terjadi Dengan beberapa sarannya Saran-saran tersebut di Indonesia ini sangat terkenungi Karena di jalur selatan Itu dilewati oleh jalur Sirku Mediterania dan sedangkan di sebelah utara Dari pulau Solusi itu Kita dilewati oleh sirku pasifik seperti itu Nah, energi angin Energi angin di Indonesia ini sebenarnya tidak Tidak terkurangan oleh angin Dikarenakan angin terjadi ada Angin muson, angin muson barat, angin muson nimur Begitupun dengan angin lokal Nah, selanjutnya energi biomasa Membagi listrik tenaga sampah PLDSA Dan energi biopel Ini masih dalam proses pengembangan Dikarenakan banyak sekali pertimbangan Terhadap PLDSA Nah, terima kasih atas pelatihannya Mungkin hanya itu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata